Ini bermain cukup baik ya, mereka cukup punya percayaan diri yang baik melawan kita, terus mereka bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Ya di set pertama sebenernya saya unggul ya, 18-15 kalau masalah, terus akhirnya ketikung dia langsung kemampuannya, ya paling sebenernya kan kita punya chance, cuma kita mungkin kehilangan beberapa poin sangat cepat, dan set itu kita lebih fokus di sebelumnya. Ada komentar tentang kondisi Marcus sekarang, kan dia sedang katanya tadi lagi terapi. Ya ada masalah apa-apa juga sih sebenernya. Ada lagi? Jadi kamu saat di posisi pertinggal itu, kamu sempat merasa tegang atau parugas? Ya kalau tegang pasti ya, kalau kita nggak tegang kita nggak mau memenang kan beneran. Terus nggak kasih mungkin? Ya paling tetap fokus sih gimana cara cari poinnya, nggak usah mikirin tegangnya kan. Tetap fokus gimana cara bisa dapetin poinnya sih. Selanjutnya? Kalau mau ngomongin beban sih ya, terlalu banyak beban ya. Karena setiap saya bertandingkan kayaknya saya harus juara. Kalau saya kalah kayak udah mau kiamat. Jadi ya, tapi ya nikmatin aja lah setiap prosesnya. Nikmatin setiap momen di lapangan. Menang kalah ya kan tetap kita yang ngerasain. Kita yang lebih tahu kenapa kita kalah, kenapa kita ketang. Ada lagi? Oh? Oke, foto ya. Oke.